Bahas lebih dalam, terkait dengan pencegahan penularan monkeypox atau cacar bojit ini telah bergabung bersama kami secara virtual, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Selamat siang, Pak Syahril. Ya, selamat siang. Pak Syahril, ini pemerintah sudah menetapkan bahwa status monkeypox atau cacar bojit ini sebagai penyakit emergent tertentu yang berpotensi wabah. Apa saja kemudian antisipasi yang sudah dilakukan untuk mencegah hal ini, penyebaran ini menjadi wabah di tanah air, Pak? Kesiapan petugas medis kita seperti apa sih dalam menghadapi potensi wabah monkeypox ini? Ya, memang betul WHO sudah menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai kesepadaan terhadap MPOC ya, atau kalau kita sebut dengan cacar bojit ya. Nah, tetapi untuk Indonesia sendiri, dari 88 kasus tadi itu sejak tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, khusus 2024 itu hanya 14 kasus, dan semuanya sudah dinyatakan sembuh dan satu dalam perawatan. Jadi, untuk kasus kita seolah tidak terlalu berat dan masih sangat sedikit. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Yang pertama, memberikan edukasi propositif kepada masyarakat bahwa MPOC ini penyebarannya melalui kontak langsung ya, pertama ya. Jadi, kontak erat kepada penderita, nah untuk itu menghindarinya adalah, pertama adalah menghindari kontak erat itu ya. Yang kedua, gejala-gejala ini harus diketahui oleh masyarakat, yaitu debang tinggi, kemudian ada pembegakan di kelenjar leher, dan ada ruang-ruang atau nana-nana di tangan atau di muka, yang itu khas sekali untuk cacar monyat ini atau MPOC ini. Nah, kalau itu terjadi, maka harus segera dilakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana mengatasinya? MPOC ini itu adalah penyebaran dari negara ke negara yang lain. Yang pertama adalah negara sedang wabah itu di tujuh negara di Asia Tengah dan Asia Barat ya, Omo, Nigeria, Uganda, dan seterusnya. Dan saat ini sudah ada juga yang menyebar di Sweden, Filipina, dan Thailand. Nah, tetapi untuk Indonesia, yang 14 kasus tadi, itu masuk dalam kluster klid 2B, yang lebih ringan dari klid 1B yang terjadi di Thailand maupun di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu kita untuk tetap berhati-hati, tapi tidak usah panik, karena kita sudah mempunyai suatu sistem bagaimana penanganan, baik dari surveillance, kemudian bagaimana pencegahan yang lain, dan pengatasnya di rumah sakit, rumah sakit yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, nah kluster 2B yang tadi Bapak sebutkan baru saat ini, apa beda dengan kluster 1B Pak? Apakah memang dampaknya lebih ringan kah atau justru lebih berat begitu? Ya, kalau saya identifkan seperti COVID yang lalu Pak ya, itu ada beta, delta, kemudian ada corona. Nah, jadi yang 2B ini itu memang jauh lebih ringan dari 1B. Nah, 1B ini adanya di Afrika kemarin, di Afrika ya, terutama di tujuh negara itu, kemudian juga di Suriga. Nah, Indonesia sudah masuk di dalam klusternya 2B ya, yang itu secara klinis lebih ringan dan juga penyebarannya tidak terlalu berat. Oke, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa beberapa ciri-ciri ataupun yang dirasakan begitu adanya demam, kemudian ada ruam dan nanah begitu ya Pak di bagian kulit. Ini nampaknya juga hampir sama seperti cacar yang kita kenal pada umumnya. Lantas apa perbedaannya Pak cacar monyet dengan cacar yang masyarakat tahu pada umumnya begitu? Ya, secara umum semuanya namanya cacar ya. Jadi cacar itu sangat khas dengan bitik-bitik di muka, di tangan dan sebagainya. Hanya untuk membedakan ini, ini agak khas lagi, untuk cacar monyet ini atau empok ini, ada pembesaran di kelejar limpe di leher ini Pak ya, itu bengkak, kemudian dia khasnya adalah di bengkak dan di tangan. Ya ya, tidak terlalu menyebar ke seluruh tubuh seperti hanya cacar air itu Pak. Nah sehingga tentu saja memang untuk secara selintas agak sulit membedakan, maka perlu pemeriksaan dan suatu penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah ini masuk empok atau bukan. Termasuk pemeriksaan laboratorium ini. Oke, jadi meskipun sudah mengalami gejala-gejala itu tetap harus dicek langsung begitu ke dokter ya Pak ya. Nah Pak Syaril, data dari Kementerian Kesehatan terakhir kan per 17 Agustus itu total ada 88 kasus. Tadi kita juga lihat datanya, sebarannya ternyata di Jakarta yang paling banyak Pak, ada 59 kasus begitu. Nah ini boleh dielaborasikan sejauh ini penularan para korban ini melalui apa Pak? Atau memang karena berpergian ke wilayah mana atau tadi karena kontak fisik itu? Ya, kami sebutkan 88 kasus itu tahun 2022 1, kemudian tahun 2023 73, dan itu sudah dinyatakan sebuah-sebuah yang tahun 2024 ini hanya 14 kasus. Dari 14 kasus ini memang ada riwayat yang berpergian ke negara yang memang tadi sedang wabah ya. Tetapi dari 14 kasus yang tahun 2024 ini itu memang banyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Banten, karena memang populasi dan tingkat, apa namanya, migrasi penduruknya lebih, lebih apa, lebih crowded ya di daerah-daerah yang lain. Nah, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa dengan jumlah ini tidak terlalu mengkhawatirkan dan juga dengan gejala klinis yang ada dari 14 kasus ini semuanya ringan dan tidak ada kematiannya. Oke, terakhir mungkin Pak Syahril, apa mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk kita bisa menanggulangi, menjaga kesehatan dan juga lain sebagainya, agar bisa membatasi ataupun mempreventif diri kita terpapat dengan mangkipos ini Pak? Ya, secara umum menjaga kesehatan secara keseluruhan, yaitu dengan gerakan hidup bersih dan sehat, ya seperti halnya kita kemarin, ya itu bisa memakai masker, kemudian menjaga jarak, ada cuci tangan, sebagainya, itu secara umum. Nah, secara khusus untuk yang empok ini, yaitu waspada terhadap orang-orang yang diduga ada cacar tadi. Untuk itu, menghindari kontak, karena penolakannya kan melalui kontak langsung, bukan melalui udara, ya kontak langsung, sehingga apabila ada orang yang habis berpergian dari daerah yang wabah tadi, ya terutama dari Afrika Tengah dan Afrika Barat, juga dari Thailand, yang bergejala itu untuk hati-hati dan kita tidak boleh melakukan kontak langsung. Termasuk masyarakat kita kalau berpergian ke daerah tadi untuk hati-hati, untuk menjaga agar tidak kontak langsung kepada khususnya penderitaan yang memang sudah didiagnosis sebagai endbox, gitu Pak. Oke, terlebih kita lebih mudah melihatnya, begitu Pak, yang memiliki ciri-ciri terpapar ini karena memiliki ruang, tadi yang Bapak bilang di bagian kulitnya, jadi kita bisa berhati-hati dan tidak melakukan kontak langsung, begitu. Terima kasih banyak. Silahkan, Pak. Yang terutama lagi adalah menjaga hubungan agar jangan sampai, ini kan kalau dilihat dari data-data negara tadi, itu terjadi pada laki-laki terutama yang paling banyak, 90 persen, itu karena ada suatu perilaku seksual yang agak menimpang, nanti itu kepada kelompok-kelompok ini waspada dan juga kepada orang-orang lain untuk berhati-hati untuk berkontak langsung kepada orang-orang ini. Karena memang datanya menyebutkan bahwa 96 persen terjadi pada laki-laki itu. Oke, baik. Semoga hal ini juga bisa menjadi perhatian masyarakat agar kita bisa membantu tidak semakin luasnya lagi penyebaran angkipoks ini di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Syahril, Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan atas waktunya. Salam saya selalu, Pak Syahril.